Seorang pria parubaya ditemukan tewas mengambang di aliran sungai di Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Baritu Utara, Kalimantan Tengah. Korban ditemukan sudah tidak bernyawa oleh warga sekitar di aliran sungai Toka Desa Setempat, Rabu malam saat arus sungai sedang tinggi. Pria naas tersebut diketahui bernama Jupandri, 58 tahun, warga desa Payang Ara, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Baritu Utara. Sementara anak korban mendengar kematian ayahnya kaget dan tidak percaya. Pasalnya selama ini ayahnya selalu pulang sore dalam kesehariannya bekerja mencari ikan. Namun hingga pukul 8 malam korban belum kunjung pulang ke rumah. Kemudian pihak keluarga dan warga sekitar berinisiatif melakukan pencarian. Tiga jam berselang korban ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa di aliran sungai. Sang Renge di sungai pagi-pagi, pas sorenya itu kan sama ibu, kedua berangkat. Tahun-tahunnya nggak pulang-pulang sampai jam 4, terus dicarikan sama orang banyak. Dugaan awal sementara korban meninggal lantaran tercebur ke dalam sungai ketika penyakit kramnya kambuh. Pasalnya korban diketahui mempunyai riwayat penyakit kram dan bisa kambuh sewaktu-waktu.